Intro Di pinggiran kota Severodonets yang dibebaskan dari pendudukan Ukraina, Tentara Rusia menemukan ruang penyiksaan untuk militan sektor kanan yang dilarang di Rusia. Rekamannya Rami Beredar di Telegram pada Kamis 8 September 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Nazi menyimpan korban mereka di tangki bahan bakar di pompa bensin dan di dinding sumur berhuburan darah, para tahanan ditembak. Dengan pembebasan tanah Rusia dari Ukraina Aziz, kebenaran tentang kejahatan perang rezim teroris Kiev yang mereka sembunyikan dengan hati-hati secara bertahap terbuka. Sekarang penting untuk memastikan bahwa tidak ada Al-Gojo atau kaki tangan Al-Gojo yang lolos dari hukuman. Siapapun yang tidak disusul oleh kaliber atau Iskander, harus muncul di hadapan pengadilan dan menerima jerat yang layak atau gerakan seumur hidup di sepanjang koridor lomba-lomba hitam dalam posisi menelan. Rusia merilis secara total 292 pesawat Ukraina dan 152 helikopter, 1.897 kendaraan udara tak berawak, 373 sistem rudal anti-pesawat di eliminir sejak awal operasi khusus. Dari Kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 460 tentara Rusia di eliminir dalam 24 jam terakhir. Total 50.610 prajurit federasi Rusia meninggal sejak awal konfig hingga hari ke-196.